Dulu sempat diserang Leslar, fans fanatik Lesti Kejora dan Rizky Bilar, kini Nikita Mirzani muncul dengan memberikan tanggapan kasus KDRT yang terjadi. Nikita Mirzani pun menyinggung masa lalu ketika dirinya dibully fans Leslar, pada saat awal hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Tejalin Mesra. Nikita Mirzani pun akhirnya terpancing berkomentar setelah disenggol netizen dalam kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora baru-baru ini. Hal itu terlihat dalam postingan terbarunya di Instagram Story pada Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Lewat unggahan tersebut, Nikita Mirzani tampak berselfie sembari memasang ekspresi terkejut. Jangan panggil-panggil nama gue buat kasih tanggapan, lo netizen pada sarap, tulis Nikita Mirzani, dilansir Tribun Style. Pemain komik delapan itu kesal namanya ikut diseret untuk menanggapi kasus Lesti dan Rizky Bilar tersebut. Mengingat dahulu ia sempat dibully habis-habisan oleh fans Leslar. Dulu gue dibully sama fans-fansnya yang fanatik, terangnya. Ya, setahun lalu, Nikita Mirzani sempat menjadi sasaran fans Leslar alias pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal itu bermula saat Nikita Mirzani membahas soal wanita berhijab yang hamil duluan tapi mengaku-ngaku nikah siri. Sepintas, pernyataan itu mirip dengan kejadian pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun kini, keadaan justru berbanding terbalik. Nikita Mirzani lantas menyindir fans tersebut yang malah berbalik menyerang sang aktor. Sekarang fans-fansnya sendiri yang diagung-agungkan, emang enak, sokso, tukas Nikita Mirzani. Sementara itu, semenjak kasus ini terkuak, Lesti diketahui tengah dirawat. Sang pengacara, Sandi Arifin hanya mengatakan Lesti saat ini sedang beristirahat usai mendapatkan perawatan. Jadi sekarang kita fokus dulu untuk kesehatan dan kesembuhan dedek Lesti. Terang Sandi, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Jumat.